Halo teman-teman semua Gado Gado balik lagi di channel saya ya kali ini saya kedatangan paket isinya apa mau tahu sesuai judulnya ya kali ini saya akan membuat charger multifungsi ya terutama ini saya contohin untuk charger aki dulu yang 12 volt jadi ini saya yang saya butuhkan adalah step-down converter ya semacam converter step-down ini dia alatnya untuk DC ke DC ya jadi disini bukan arus AC ke DC ataupun sebaliknya dari DC ke AC nah ini adjustment DC2DC ya teman-teman bisa lihat saya beli cukup murah ya sekitar 10ribuan di toko di toko online sih saya belinya nanti saya kasih link deskripsinya saya beli di toko online Jakarta Barat ini nah ini LM2596 ini pin outnya plus minusnya jadi in sama outnya itu nanti saya jelaskan ya ini potensio untuk mengejas voltase yang kita inginkan Oke langsung aja ya yang kita butuhkan disini adalah charger laptop jadi saya menggunakan barang yang sudah ada aja teman-teman disini charger laptop saya merk Asus ya dengan outputnya itu dengan inputnya 220 volt dan outputnya itu adalah 19 volt 2,1 ampere teman-teman jadi untuk cas aki ataupun yang lainnya kita tidak mungkin pakai 19 volt ya akan rusak elektronik yang kita pakai nah biasanya ini adalah plus yang putih dan yang tidak terbungkus adalah minus seperti itu teman-teman oke barang yang kita siapin charger laptop converternya DC2DC dan voltmeter dan solder seperti biasa kita menggunakan T0 ya dan dua buah capit buaya ya saya menyebutnya capit buaya sih ini tuh terserah teman-teman teman-teman menyebutnya apa beda-beda oke kita singkirkan dulu capit buayanya teman-teman nah ini untuk sedikit keterangannya ini adalah plusnya innya dari charger laptop kita sambungkan ke in plus dan in min gitu teman-teman gitu teman-teman nah ini minnya ini plusnya jangan sampai terbalik ya teman-teman jadi innya itu untuk kabel dari laptopnya ini kita solder aja teman-teman ini saya sedikit percepat ya biar menghemat kuota teman-teman semuanya ya mungkin teman-teman pengerjanya jauh lebih cepat dari saya karena teknik orang berbeda-beda ya teman-teman karena ini juga saya sambil mengisi waktu kosong kita solder dulu teman-teman ini soldernya kita tidak tidak perlu menggunakan apa ya flux lagi karena dari komponennya sudah menempel cukup baik ya teman-teman ini saya coba ya kita sambungin aja ini agak susah ya megangnya saya karena saya tidak punya capit untuk solder jadi seadanya aja teman-teman jadi teman-teman yang mempunyai keterbatasan alat di rumah juga masih bisa melihat tutor saya dengan alat yang seadanya juga gitu teman-teman nah mungkin teman-teman ada yang tanya bang kalau saya tidak punya multitester atau voltmeter gimana ya mungkin usahakan cari dulu atau enggak minjem tetangga atau teman-teman kerabat saudara lah gitu nah ini udah tersambung ya teman-teman nih dari output output laptop charger laptop kita masukkan ke in converter nya gitu teman-teman nah kita colokin dulu ya teman-teman apa bisa nih bener-bener bekerja atau tidak kalau bekerja biasanya nah ini indikator birunya menyala teman-teman itu tandanya dia sudah menyala oh kendor ya colokannya nah ini dia ini saya pindahin dulu colokannya karena kendor nih yang satu nah ini dia teman-teman sudah menyala warna biru itu menandakan sudah bekerja ya nanti tinggal kita putar aja potensio untuk mengatur voltasenya teman-teman ini voltmeter yang saya beli voltmeter yang saya beli juga saya beli di toko sound system ya waktu itu harganya Rp15.000 kalau nggak salah saya beli nggak tahu sekarang nih saya beli waktu tahun 2019 teman-teman yang bagus sih ada ampermeter nya juga jadi kelihatan ampernya gitu nah ini kita coba sambung dulu ya teman-teman untuk melihat voltasenya disini dari sananya terhitung 18,3 teman-teman dari output charger laptop di converter melalui DC-DC ini sebesar 18,3 nanti kita bisa atur lagi nih teman-teman menggunakan obeng minus ya baik kita gunain obeng serba guna nih teman-teman yang saya punya coba kita putar nanti potensiunya kita menggunakan obeng minus ya yang kecil karena saya tidak ada kuku panjang jadi saya pakai obeng aja ini nah untuk menurunkan voltase kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam ya teman-teman ini udah terlihat kan dari 18 dia turun terus nah ini kendor nih 12,6 sampai 0 ya teman-teman dia bisa nah mungkin kemungkinan itu untuk sampai ke titik 0 voltase itu nanti akan redup ya nah ini udah mulai redup nih karena memang 0 itu ya tidak ada arus listrik ya teman-teman jadi wajar kalau dia meredup atau tidak ada indikatornya ayo kita taikin lagi ya di 14 saya lebih suka mengecas aki itu voltase 14 atau enggak 13,8 karena ketika kita kelebihan nanti akan overcharge ya karena paradigma yang ada sekarang ini mengecas aki itu patokannya aki itu hangat sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan ya teman-teman itu akan merusak sel yang ada di aki itu sendiri gitu saya baca di grid auto ya nah ini dia teman-teman kita akan sambung ke capit buaya ya jadi multifungsi itu jadi ketika kita mau ngecas apapun atau menyalakan apapun semacam lampu variasi motor kita coba pakai ini bisa 12 volt kita atur ini saya sambil ngopi ya teman-teman nah ini kita solder dulu ya teman-teman untuk kabel capit buayanya nah untuk kabel capit buayanya ini kita soldernya di outputnya output dari converter ini teman-teman jangan sampai salah ya minus ketemu minus dan plus ketemu plus seperti biasa teman-teman teman-teman yang nonton channel saya pasti udah paham ya tentang dunia kelisterikan ini bahkan jauh lebih paham dari saya nih tapi hanya saya bukan menggurui tapi hanya sekedar membuat tutorial aja untuk yang mungkin yang belum paham jadi lebih paham lagi teman-teman nah ini saya atur 14 volt ya seperti yang saya inginkan gitu teman-teman ada juga yang men setting ini di 13,8 itu tergantung selera masing-masing teman-teman untuk charger aki nah untuk ampere nya ini 2 ampere ya menurut saya sih kurang dari 2 ampere karena sudah ada bebannya disini nah ini saya coba nyalain lampu led strip ya teman-teman 12 volt DC jadi akan kita turunin dulu nih di converter nya converter ini namanya sekali lagi adalah step down jadi untuk menurunkan voltase berbeda dengan modul step up nah kalau modul step up itu untuk menaikkan voltase dari 3 volt namanya kita punya voltase charger handphone nah itu kita pakainya step up jadi untuk menaikkan voltase gitu teman-teman nah ini kita coba ya teman-teman ya nah ini nyala ya udah ya 12 volt nah ini led strip nya nyala nih udah jadi berhasil ya teman-teman untuk menyalakan lampu variasi juga ini bagus tanpa kita beli alat lagi hanya bermodalkan 10.000 rupiah teman-teman kita sudah bisa punya converter yang all in one ya menurut saya menurut saya ya ini nah kalau untuk aki ini saya contohin aja dengan kardus ya jadi nanti plus ketemu plus minus ketemu minus teman-teman gitu ya itu aja teman-teman tutorial dari saya jadi jangan lupa kalau teman-teman suka video saya teman-teman bisa like dan yang terpenting komennya jangan lupa dan jangan lupa subscribe teman-teman jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati